Ilmu silat pengejar angin jilid 5. Suara nyaring mengaung bagaikan beradunya sebuah martil besar yang dikerjakan oleh penempat besi, setelah bentrokan dasjat itu terjadi. Bunga api munterjat berhamburan kesana kemari. Sekali ini, tidak peduli ia adalah seorang ahli ginkang dan memiliki tenaga yang jauh lebih besar tenaga orang biasa, Aoyang Siang Yang tidak ungkulan pula cekal hudnimnya terlebih jauh. Karena barusan ia sudah merasa kesakitan pada telapak tangannya, kekuatannya jadi hanya mengandalkan kepada kelima jerijinya. Kini itu tergempur pula, hingga tidak ampun pula senjatanya terlepas dari cekalannya. Sebab ia merasakan kesakitan yang tidak alang kepalang. Maka dengan menerbitkan suara berkelon terangan, karena senjata itu terbuat dari logam jatuh terbanting. Dengan muka pucat sekali, bahkan menahan malu, Aoyang Siang Yang berdiri terkesima. Akan kemudian berubah menjadi merah padam. Seluruh tangan kanannya pun masih dirasakan amat sakit. Tubuhnya diputar untuk menghadap lawannya. Satmi Jagatze, berseru ya. Untuk lamanya sepuluh tahun aku berkutatan menuntut ilmu di bawah penilikan pamanku, serta untuk dua puluh tahun aku. Sudah berkenalan dalam dunia kangau, dan selama itu belumlah pernah aku menemui tandingan. Namun tidak sangka dalam perjalananku ke Tanah Barat ini untuk mencari lukisan, aku terbentur dengan kau. Dasar mungkin memang bukan jodohku, aku urungkan saja niatku untuk memiliki lukisan itu, karena hari ini ternyata aku kena direbohkan olehmu. Maka baiklah, aku anggap itu mungkin disebabkan kebisaanku belumlah sempurna. Tapi dalam hal ini, sudilah kiranya jika kau, pada sepuluh tahun yang akan datang nanti, turut mengunjungi daerahku, di sebelah utara sungai besar, untuk memperebutkan gelar jago kelas satu bagi seluruh daratan Tiongkok. Harus kau ketahui bahwa pada hari itu nanti, juga akan datang alilah, Telumuju Sindani Mongol, kedua naga Sucoan Utara dan Selatan Jakni Leongkeng Hiap Chiu Chin Li dan Kogiok Leong Hek Toatong serta si pemilik pulau Toliu Tu, Siah Hiap Gou Bian Li, serta mungkin juga yang lainnya. Dan hari itu nanti aku akan mencoba pula kehebatannya pedang bengkokmu. Nah sampai ketemu pula. Manusia Kate itu terus rangkap kedua tangannya kepada lawannya itu untuk kemudian memberi hormat. Setelah itu berpaling kepada Li Xiang Kiu, untuk lantas siap tentang pula mulutnya. Anak muda, maafkan aku, kalau barusan aku telah tuduh kau yang bukan. Tapi kepandaian kau tadi sungguh benar membuat aku kagum. Tidak pernah aku sangka kalau di dalam dunia ini ada orang semuda kau dapat memiliki kepandaian demikian tinggi. Maka, pergiatlah latihanmu, dan nanti aku harap juga akan kedatanganmu. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat setelah berkata itu, ia kembali berpaling dan kali ini kepada keempat orang lainnya, serta mengundangnya pula. Setelah itu, segera orang Kate itu putar tubuhnya, untuk bertindak keluar meninggalkan daerah pegunungan itu, dan dalam. Sekejap dia pun telah menghilang di balik pohon yang rindang sedang Sabmi Jagatzee setelah kepergian manusia itu, lalu dia pun berjalan menghampiri Xiang Kuo. Anak muda siapa namamu tanya dia. Xiang Kuo sehli, menerangkan pemuda kita, sambil rangkapkan tangannya memberi hormat. Sementara itu keempat orang yang semangatnya telah menjadi kuncup benar, segera menghampiri Xiang Kuo dan Sabmi Jagatzee berdua. Ternyata mereka adalah orang yang juga keinginannya setujuan dengan Aoyang Xiang Yang. Mereka adalah Tok Gan, Simetu, Tunggal, Gou Cheng dari Bia Chiu, Gin Piao Si Piao Perak Giok Seng Toan seorang ahli menggunakan senjata rahasia dari Siu Chiu sedang dua yang lainnya adalah dua bersaudara Sineng Si Garuda Sakti Kin Bian Liu dan Kim Pian, Pian Emas, Kin Bian Eng dari Tin Pa. Mereka adalah ahli Kang Kuo yang usianya sudah hampir mencapai lima puluhan. Sedang kepandainya sudah boleh dikatakan tinggi juga. Keempat orang ini, setelah mengucapkan selamat berpisah, segera dengan mengambil jurusan mereka masing, meninggalkan tempat tersebut. Lo Jin Ki, untuk urusan apakah sampai-sampai kau bertempur dengan manusia kiai tadi tanya Siang Kuo yang menjadi bersimpati kepada orang asing ini. Apakah yang dimaksud dengan lukisan itu? Siang Kuo, sahut Sabmi Jagatzee yang langsung menjebut nama pemuda kita. Bukankah tempatnya di sini untuk kita berbicara? Apakah kau mempunyai rumah di sekitar sini, atau kau hanya seorang pelancongan saja? Siang Kuo gelengkan kepalanya. Aku tidak mempunyai rumah di sekitar sini, juga bukanlah seorang pelancongan. Habis, mengapakah sekarang kau berada di tempat ini memotong Sabmi Jagatzee yang menjadi haran? Aku datang kemari tidak hanya bersendirian, melainkan berdua, berdua. Dimanakah dia sekarang? Dia hilang entah kemana, sahut Siang Kuo sambil menundukkan kepalanya. Ketika itu, baharu dua hari kemarin, aku berdua dengan kawanku tengah menaiki pegunungan ini. Tiba kami disergap oleh segerombolan beruang. Bersorang diri, setelah aku berhasil sinkirkan kawanku itu, aku bersihkan binatang pegunungan ini kecuali beberapa ekor yang kemudian melarikan diri. Segera aku pun menghampiri guha di mana temanku tadi ku lemparkan, namun aku menjadi kaget sekali ketika ternyata baik di dalam atau di luar guha dia tidak ku dapatkan. Karena penasaran, segera ku cari dia sampai di tempat ini, sampai kejadian aku bertempur dengan kedua orang Cheng Hang Pei dan orang asing itu. Menerangkan sampai di sini, barulah Siang Kuo ingat kalau untuk beberapa saat dia telah melupakan Siuliannya. Sayang sekali, menghibur orang dari Pulau Sembilan. Siapakah namanya kawanmu itu? Dia seorang perempuan, bernama An Siulian, menerangkan Siang Kuo tanpa malu lagi. Lantas untuk keperluan apakah kau menaiki tanah pegunungan ini tanya pula Satmi Jagatze sambil tertawa kecil. Apakah kalian pengantin baru yang sedang berbulan madu? Tidak lo Jin Ki berteriak Siang Kuo. Agak marah dia. Kami datang kemari hanya untuk mejakinkan segala ilmu silat yang telah kami miliki. Hai berseru Satmi Jagatze yang menjadi tercengang. Ah aku telah salah terka. Maafkan akan kataku tadi. Elo Jin Ki, berseru Siang Kuo yang tidak meladani kata si orang asing. Perkenankanlah aku permisi. Sebentar aku akan balik pula kepadamu, aku hendak mencari kawanku itu. Lalu tanpa menunggu jawaban pula ia pun meninggalkannya. Tapi baharu saja dia berlari belum berapa jauh, tiba, Siang Kuo. Tunggu sebentar, bolehkah aku membantumu terdengar suara Satmi Jagatze berteriak. Mendapat tawaran ini, Siang Kuo berhenti sebentar. Berpikir. Kemudian ia pun mengutkan kepalanya sambil katanya, baik dan selanjutnya dengan dikawani orang asing berbudi tinggi ini, ia pun menjelajahi hampir separuh pegunungan dan alasan. Namun sampai hari telah menjadi sore, mereka belum juga memperoleh hasil. Malah seorang lain pun mereka tidak menjumpainya. Siulian. Siulian akhirnya Siang Kuo berteriak, sebagai seorang kalap. Siulian namun, walau bagaimanapun, meski sampai kering tenggorokannya, tetap ia tidak memperoleh hasil, hingga akhirnya bahna sedihnya ia menangis menggerung sampai pada satu ketika karena putus asa ia hendak mementurkan kepalanya pada sebuah pohon. Siang Kuo, menghibur Satmi Jagatze sambil memandang tajam. Sudahlah, jangan bersedih hati juga. Kau toh laki-laki. Untuk apakah membunuh diri sedang mati hidupnya kawanmu itu belumlah ketahuan. Bagaimana terjadinya, kalau kawanmu itu masih hidup sedangkah sudah mati karena membunuh diri? Apakah perbuatanmu tidak hanya menjadi bahan tertawaan saja? Maka sudahlah, lebih baik mari ikut aku. Nanti akan ku terangkan tentang suatu benda yang luar biasa. Barang apakah itu tanya Siang Kuo. Hatinya agak terhibur oleh kata kawan baru ini yang ia anggap memang beralasan juga. Sebab toh sakit hatinya belum terbalas. Bukanlah di sini tempatnya untuk menerangkan, bilang Satmi Jagatze. Mari ikut aku. Maka sesaat kemudian kedua orang ini pun sudah tampak tengah berlari menuruni gunung tang alasan. Seperti disengaja, Satmi Jagatze berlari dengan tidak pernah ia izinkan si anak muda dapat lewati dirinya. Hingga sia-sia saja walau Siang Kuo empos tenaganya pada kedua belah kakinya. Tidak pernah ia berhasil menyandaknya. Sesudah hari menjadi malam sampailah kedua orang ini di kaki gunung. Gate Lo Jin Ki, kemana saja hendak kau bawa tanya Siang Kuo. Tak diperolehnya jawaban, melainkan ia terus dibawa berlari memasuki sebuah kampung di mana lantas muncul nebelasan ekor anjing yang lantas sambut mereka dengan mengeluarkan suara sangat berisik. Beberapa hungteng tampak keluar. Siapa mereka berseru dengan tegurannya? Agaknya mereka tidak senang. Mengapa memasuki kampung orang dengan berlari, sampai mengeluarkan suara berisik? Inilah aku, si orang dari Pulau Sembilan, Satmi Jagatze orang asing ini memberi jawaban. Baharulah, setelah mendengar suara ini, kata amarah segera menjadi manis dan hormat. Malah seorang di antaranya terdengar berkata, Oh, kiranya Tuan Satmi. Sungguh tidak pernah kami sangka, beberapa hungteng ini lantas maju akan memberi hormat. Dua di antaranya lantas masuk untuk melaporkan kedatangan tamu yang rupanya telah mereka kenal baik kepada majikan mereka. Sedang selagi yang satu mengusir anjing, seorang kawannya segera mengundang serta memimpin masuk. Di muka rumah yang cukup besar, dua Tuan rumah sudah lantas keluar menyambut. Sikap kedua orang ini menghormat sekali. Satmi Jagatze pun berlaku hormat pula kepada kedua orang ini. Inilah kawanku, memperkenalkan dia sereja tunjuk siangku. Siapa lantas maju untuk kemudian dengan sopan memberi hormat kepada kedua hungcu itu yang lantas pimpin mereka memasuki sebuah kamar tamu. Kedua Tuan rumah kurang lebih sudah mencapai usia 40 lebih yang satu mukanya panjang kurus, matanya sipit. Sedang satunya mempunyai muka hitam gemuk. Dengan matanya yang bundar dan berkulit sangat hitam, dia mempunyai jembros yang kaku bagai kawat. Dia bertubuh keit kekar sebagai orang yang mengerti silat. Kedua hungcu itu adalah paman dan keponakan, Satmi Jagatze perkenalkan kawan baru mudanya kepada kedua Tuan rumah. Ini Kim Seoi Bian Lip dan ini Oe Ye Hang Gan, keduanya tersohor untuk daerah sekitar Tibet ini. Siangku berlaku hormat pada Tuan rumah. Namun diam dia terkejut serta mengagumi kawan barunya yang ternyata mempunyai pergaulan sangat luas. Sedang sebaliknya kedua Tuan rumah ada sangat memperhatikan Siangku. Mereka tanya Satmi Jagatze, sejak kapan mempunyai kawan muda itu, mengapa mereka belum pernah lihat dan juga belum pernah dengar. Sebenarnya dia bukanlah kawan karikku, menerangkan Satmi Jagatze. Aku baru tadi mengenalnya. Aku hanya menjukai citanya yang tinggi. Orang asing ini tidak menghabiskan katanya. Melainkan matanya melirik kepada Siangku. Akan kemudian sambil tertawa dia pun berkata, sekarang tolong sediakan dahulu barang hidangan. Aku lapar. Sebentar kita akan bicarakan pula soal ini perlahan. Oe Ye Bian Liep lantas menjuruh pembantunya untuk cepat menyajikan barang makanan. Paman dan keponakan itu menjugui arak, tapi Satmi Jagatze tidak biasa minum itu. Maka ia pun menolaknya. Demikian juga dengan Siangku yang dari kecil tidak dibiasakan ajahnya minuman keras. Ia juga tidak turut minum. Ah, Siao Tei, kau minumlah Oe Ye Hanggan mendesak. Di antara kita, janganlah malu. Terima kasih, menolak Siangku sambil berbangkit. Ia menampik dengan sikap yang sangat hormat sekali. Sebenarnya lah, kalau aku belum pernah menengak air kata, Hanggan sudah angkat cawannya, karenanya ia jadi kebogohan. Sementara itu, Satmi Jagatze bercerita. Bagaimana tadi kawan cilipnya, telah membuat kocar kacir pertahanan tancian poh suami istri, serta membuat Kamala Fasja harus berkelahi matian untuk menghadapi Li Siangku. Mendengar cerita ini, tidak henti keponakan dan paman memberikan pujian kepada pemuda kita. Kemudian kedua tuan rumah ini, dibuat menjadi tidak hentinya memberikan pujian, ketika Satmi Jagatze menceritakan bagaimana tadi ia telah mengukur tenaga dengan keponakan Aoyang Kengliak, dan berhasil mengalahkannya setelah bertempur setengah harian. Ia menceritakan pula bagaimana Aoyang Siangyang telah menantang untuk mengadakan pibu lagi pada nanti di 10 tahun yang akan datang. Dalam hal ini, kedua keponakan dan paman menyatakan bersedia untuk memberikan bantuan. Setelah mengarungi lautan luas selama delapan hari, pada kira tujuh hari yang lalu aku pun mendarat di daratan Tionggoan ini. Demikianlah atas perintah guruku aku langsung pergi ke daerah Tibet untuk menaiki tanah pegunungan dan alasan guna menjerapi dan kalau mungkin membawa pulang sebuah patung emas yang menurut keterangan guruku adalah merupakan peninggalan dari seorang pendiri ilmu silat pedang negeriku. Siapa tahu salah paham telah terjadi dengan Aoyang Siangyang hingga pertempuran pun tak dapat terlakan pula. Satmi Jagatze berbicara dengan penuh semangat. Kedua tuan rumah sebaliknya menjadi terkejut dan heran. Satmi losu, kata Hanggan. Kau datang ke daerah Tionggoan sini untuk keperluan sebuah patung emas ya menegasi. Satmi Jagatze menggutkan kepalanya. Patung emas apakah itu? Mengapa aku belum pernah dengar tanya Bian Lip? Salah paham bagaimana Aoyang Menjelak Siangko yang sedari tadi diam dan tundukkan kepalanya. Marilah kalian dengar mengenai perihal riwajat patung emas itu. Akan ku ceritakan pada kalian dengan sejelasnya dengan harapan kalau kalian sudah mengetahuinya. Mudahan kalian dapat mewakilkan aku untuk menghindarkan segala salah paham. Karena pada saat ini, dalam dunia Kanggou sedang terjadi persengketaan mengenai perebutan suatu tempat yang ditinggalkan oleh seorang luar biasa. Mengenai hal ini dapat kau meminta keterangan pada susyokmu, sambil berkata demikian Satmi Jagatze menggunakan telunjuknya menunjuk Bian Lip. Menurut cerita guru Kutsuzumi Agakura, Satmi Jagatze memulai ceritanya. Pada kira 200 tahun yang lalu, pada hari ulang tahun Rajaku, beliau telah mendapat hadiah sebuah benda yang seluruh terbuat dari emas murni. Benda itu berbentuk sebuah patung yang memberikannya adalah seorang ciampoe kami yang telah berhasil menciptakan sejenis ilmu silat yang kini di negeri. Kami, kami anut. Ketika itu raja kami yang telah berusia lanjut tidak mengetahui akan fakadahnya dan rahasia apakah yang terkandung dibalik keemlokannya patung emas tersebut? Apakah yang elojinki maksud, adalah patung emas yang sekarang kau perlukan menjeberangi lautan luas memotong siangko? Satmi Jagatze menggutkan kepalanya. Akhirnya patung itu pun terjatuh ke tangan putra raja yang ketika itu telah menggantikan ajahandanya. Ia pun amat menjukainya, Satmi berhenti sebentar. Diteguknya tehnya, untuk kemudian bercerita lagi. Justru, pada tahun keempat setelah putra mahkota menjadi raja, ciampoe kami yang menghadiahkan patung emas itu kepada kaisar, karena penyakit tua telah meninggal dunia. Siapa tahu, beberapa tahun kemudian, salah seorang muridnya, mengeluarkan cerita bahwa di balik patung emas yang indah tersebut terdapat tanda rahasia mengenai adanya suatu tempat, di mana pada tempat itu terdapat sesuatu yang luar biasa sekali. Dengan segera seluruh negeri kami menjadi gempar, terutama kaum pahlawannya. Mereka masing menggunakan kepandainya untuk memasuki ruang istana kaisar. Hingga akhirnya walau penjagaan sangat kuat, tidak urung dari tempat penyempanannya patung emas lenyap tanpa bekas. Kemana hilangnya lo osu tanya Bian Lip. Tidak ada yang tahu, sampai kemudian 200 tahun berselang guruku memperoleh keterangan bahwa patung itu terdapat di daerah Tibet di tanah pegunungan Tang Alasan Sini, Satmi Jagatzeh bercerita dengan Roman Muka tidak terdapat tanda sesuatu yang disembunyikan, sedang kedua tuan rumah sebaliknya sangat tertarik sekali. Lebih siangku. Satmi lo osu, kata Hanggan. Kau pergi hanya seorang diri. Apakah tidak kesepian? Kalau aku membawa-bawa kawan, aku khawatir nanti terjadi bentrokan di kalangan sendiri, kata orang dari Pulau Sembilan ini. Dan ku kira, pastilah sudah ada orang dari Pulau Kami yang telah mendahuluinya, ia menambahkan. Nadanya bergolak ketika mengucapkan kata ini. Aku percaya set losulah yang akan berhasil, Bian Lip bilang. Aoyang Kengliak sudah tua, sedang keponakannya yang sangat lihai sudah dikalahkan losu. Pula bukankah segala jagoan dari negerimu adalah sebawahan gurumu. Tapi aku tidak pandang rendah usia tua Aoyang Kengliak, Satmi Jagatzeh berkata. Memang aku tidak usah khawatir dengan segala jagoan dari negeriku, tapi aku dengar selain Aoyang Siang yang juga dalam soal perebutan tempat peninggalan yang Ciam Puei kalian tinggalkan, Butong Pei, Kong Tong Pei serta Ceng Hang Pei telah turut campur tangan. Sampai di sini Siang Kuo menundukkan kepalanya setelah dengar orang Min jebut nama Ceng Hang Pei. Ia teringat akan siliannya yang telah lenyap entah kemana, kemudian ia menjadi geregetan ketika teringat akan kematian ajahnya, hingga akhirnya ia hendak lekas pamitan saja pada tuan rumah, untuk cepat mejakinkan segala lukisan yang mengandung rahasia ilmu silat luar biasa, untuk dapat dengan segera membalaskan sakit hati ajahnya. Sesudah beberapa puluh tahun berpisah, baharu sekarang kita dapat bertemu muka pula, malah dalam kunjungan malam ini Satmi Losu membawa seorang kawan cilik kata Bian Lip sambil tertawa. Saudara kecil Sihmi ini sudah mempunyai kepandayan yang luar biasa, aku percaja di kemudian hari tidak akan ternama. Eh adik klis apakah gurumu? Mendapat pertanyaan ini Siang Kuo tidak memberikan jawabannya. Melainkan dia tundukkan kepalanya, hingga selanjutnya Bian Lip tidak berani pula untuk menanyakan melip. Hanya sampai di sini ia geser pokok pembicaraan. Satmi Losu sejak sepuluh tahun yang lalu, kau tidak pernah datang pula kemari, hingga tidak mengetahui kalau aku oleh Tuhan yang maha pengasih telah dikaluniakan seorang putri, tentulah Losu belum melihat dia. Bawalah adikmu itu keluar, ia tambahkan kepada Hang Gan. Seng keponakan lantas undurkan diri. Siang Kuo juga ingin tengok Rumen Hung Chu gadis itu untuk dibandingkan dengan siuliannya. Lekas sekali Hang Gan sudah keluar pula dan bersama dia ada satu bocah perempuan. Pakainya mewah sekali, sedang wajahnya, walaupun masih anak sudah kelihatan cantik sekali, dengan mukanya potongan daun sirih, rambutnya dikunci menjadi dua cabang. Mari beri hormat pada set siok humu kata Bian Lip pada anaknya. Bukankah kau ingin dapatkan pelajaran yang istimewa? Untuk itu, tak dapat tidak, kau harus angkat siok humu ini sebagai gurumu. Bocah ini memberi hormat, kemudian ajahnya perintah beri hormat pula pada Siang Kuo, namun anak ini diam saja. Malah dia menjebirkan bibirnya serta awasi tamu cilik itu. Bian Lip kuatir kawan tetamunya itu gusar. Ia lekas berkata, adikmu ini berada dusun, itulah disebabkan dia belum pernah keluar rumah, harap kau tidak jadi kecil hati. Siang Kuo tertawa, ia tidak berkata apa-apa. Siapa namanya anakmu ini? Pastilah besarnya ia akan cantik sekali, memuji Satmi Jagat Zek. Apakah kau sudah ajarkan dia ilmu silat? Aku lihat memanglah. Dia ada mempunyai bakat dalam hal itu. Ia kunamakan Hang In, memang seperti kau katakan, dia mempunyai bakar yang luar biasa. Dia berotak cerdas sekali, menerangkan Bian Lip. Apa yang ku terangkan, sekali saja sudah cukup dan aku telah didik dia sejak ia berusia enam tahun, menambahkan Bian Lip. Hanya anehnya, entah menuruni siapa, anakku ini paling mengemari akan pakaian yang berwarna merah. Dalam setahun, sekalipun belum pernah dia memakai baju lain warna hebat sekali memuji Satmi Jagat Zek. Mudahan nanti, di sepuluh tahun yang akan datang dalam dunia Kangowa akan muncul seorang pendekar wanita berbaju merah, menambahkan ia secara main-main dan sambil tertawa. Hanya sayang pelajaran silat kaumku adalah pelajaran yang membutuhkan tenaga luar biasa besarnya, sedang anakmu itu adalah seorang perempuan, hingga sungguh tidak cocok kalau dia aku ambil sebagai murid. Maka lebih baik jika dia kau bawa pada salah satu naga dari Su Choan. Sebab aku dengar Liong Kang Hiap, Chiu Chin Li dan Kou Giok Liong Jek Toa Tong adalah dua murid utama dari Butong Pei dan Kun Lun Pei, yang telah saling bertukar pikiran. Dan kedua orang itu terkenal akan kehalusan ilmu silatnya, lebih Chiu Chin Li terkenal akan ilmu silat menotok jalan darah yang disebut Sip Chia Hiat atau ilmu totok sepuluh jari, sedang ilmu tersebut tidak sembarang orang dapat menjakininya. Bian Lip berdiam, untuk berpikir. Baik, terima kasih akan pengunjukanmu, aku akan kirim dia pada orang tua itu buat belajar lebih jauh, katanya. Sebab kalau dia tetap ikuti aku, dia tidak akan dapat kemajuan. Kau pandai merendahkan diri menghibur Sami Jagatze sambil tertawa. Bian Lip tertawa juga. Ia menjuruh anaknya duduk bersama. Lip Heng, tiba terdengar Sami Jagatze memulai pembicaraan yang terhenti sebentar. Aku harap kerelaan saudara untuk menceritakan sebab musabab pertikaian mengenai perebutan suatu tempat rahasia yang membuat sampai para locian pwe turut-turun tangan. HMM, apakah soal ini belum set lo osu mengetahuinya tanya Bian Lip, sambil kemudian ia teguk aratnya. Tahu sih tahu, hanya aku baru mengetahui cerita kulitnya saja, jawab Satmi Jagatze. Sementara itu Hanggan telah perintahkan dua orang pembantunya untuk menukar semua barang hidangan yang telah menjadi dingin dengan yang baru serta masih hangat. Sebagai mana Satlo Osu yang tentunya telah mengetahui, demikian Bian Lip memulai ceritanya, sesaat kemudian setelah kelima orang itu menghabiskan pula semua hidangan yang baru. Pada kira 20 tahun yang lalu, dunia Kang Oung telah digemparkan oleh adanya sebilah pedang yang ditinggalkan seorang Ciam Pue yang kepandainya tiada keduanya pula di kolong langit ini. Ketika itu, pada 20 tahun yang lalu itu, banyak sekali orang gagah saling mempertaruhkan jiwanya untuk memperebutkan pedang tersebut hingga sampai Oung Jang Kengliak dan salah satu naga sucoan menurut katanya turut pula mengukur tenaganya. Kau tahu Satlo Osu, apakah keistimewaan pedang tersebut maka sampai demikian hebat diperbutkan. Ah, Lip Heng ada saja, kata Satmi Jagatze sambil tertawa. Aku toh adalah seorang dari penduduk Pulau Sembilan, mengapa kau tanyakan padaku mengenai keistimewaannya? Satlo Osu, kau tidak mengetahuinya, tidak menjadi apa. Aku harap kau tidak menjadi kecil hati, harap maafkan pamanku ini, menghibur Hanggan. Mengenai keistimewaannya, melanjutkan pula Bian Lip, pada pedang itu menurut kata orang, di seluruh badannya terdapat ukiran yang melukiskan gerakan ilmu silat yang diciptakan seorang luar biasa yang meninggalkan pedang itu sendiri, demikian hebat jeletuk siangkau yang menjadi terpesona bahna kagumnya. Siapakah nama orang luar biasa itu tanya Satmi Jagatze tidak kurang pula kagumnya sambil dia ini masukkan sepotong bakpau ke dalam mulutnya. Bian Lip gojangkan kepalanya, kemudian dia pun berkata, Sebegitu jauh semua lapisan orang Kanggowo bersitegang memperebutkan benda pusaka tersebut, tidak seorang pun yang tahu siapakah nama orang tua yang kepandainya tinggi itu, hanya menurut kabar angin dia adalah seorang yang berhasil menciptakan ilmu silat gubahan sendiri. Apakah dia menamakannya Potong Satmi Jagatze dan Siangkau hampir berbareng? Dia namakan ciptaannya ilmu dari Partai Pengejar Angin atau Tui Hangpei. Nama yang luar biasa sekali memuji Siangkau, tentulah ilmu silatnya juga luar biasa, menambahkan pula dia. Jah demikian juga jalan anggapan kami dan semua orang gagah pada zaman itu, hanya, hanya mengapa saudara Bian Tanya Siangkau cepat. Hanya sajang, pedang pusaka itu kemudian akhirnya terjatuh. Ketangan seorang ahli Uga bangsa India. Aku ingat betul, ketika itu, awo yang kengliak dan lainnya tengah hebat bertempur satu dengan lain hingga berkali-kali pedang pusaka itu berpindah tangan. Sampai akhirnya seperti tadi telah aku katakan pusaka. Tersebut terjatuh ke tangan si orang India yang bernama Hek Mahie. Jadi, awo yang kengliak kerubuh jatuh di tangan si orang India tanya Satmi Jagatze. Kembali Bian Lip gelengkan kepalanya. Dan berbicara sampai di sini, air mukanya menunjukkan rasa dari penjesalan. Pada waktu mana, walaupun benar dia, yang dimaksudkan awo yang kengliak, belum sah untuk memegang gelar ahli kelas utama, tapi kepandainya sudah luar biasa sekali. Dijangankan baharu satu Hek Mahie, meski setpuluh belumlah tentu dapat menandinginya, berkata sampai di sini orang dari usia empat puluhan ini berhenti sebentar. Dengan sumpit bimasukannya sepotong kue via ke dalam mulutnya. Untuk kemudian dengan mulut masih mengunyah, dengan bersemangat dia melanjutkan ceritanya. Set Loosu, awo yang kengliak dan lain orang gagah dari daratan Tionggoan ini sebenarnya bukanlah dikalahkan oleh ahli yoga itu, melainkan mereka telah kena tipu yang licin sekali. Dan lacurnya sampai sekarang ini, tiada seorang pun yang mengetahui bagaimana si orang sehek menjalankan penipuannya, Apakah para orang gagah dari negerimu setelah pedang tersebut terjatuh ke tangannya orang India yang berkepandainya ilmu yoga itu tinggal berpeluk tangan saja? Tanya Satmi Jagatzeh. Mendengar pertanyaan ini, kembali Dian Lip menggojangkan kepalanya. Untuk waktu lima tahun kami semua berusaha mencari orang India itu, hingga akhirnya setelah berpajah dengan tiada memperoleh hasil kami pun menjadi putus asa sehingga, di antara kami, orang Kangou dari tanah Tionggoan ini, banyak yang beranggapan kalau hekmahia itu tengah menjembunkan diri mempelajari rahasia ilmu silat yang menurut cerita banyak. Terlukis di seluruh badan pedang, ia berhenti sebentar, kembali sepotong fiat dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian setelah dia hirup tehnya dia pun membuka pula pembicaraannya, namun setahun kemudian setelah lima tahun kami bersusah tersiarlah cerit, kata angin yang berasal dari Tibet ini, bahwa katanya pada pedang itu bukanlah terdapat lukisan pelajaran ilmu silat, melainkan di situ terdapat ukiran yang berupa tulisan yang menerangkan bahwa katanya pada gunung tentang alasan ini terdapat, entah kitab entah tempat pertapaan yang di dalamnya terkandung suatu rahasia ilmu silat hingga beberapa tahun kemudian dunia kangung kembali telah digemparkan dengan berkecamuknya perkelahian satu sama lain saling bunuh, dan dalam hal ini, orang gagah dari tingkatan yang sudah tua juga tidak mau ketinggalan. Lip Heng, tiba saat mi jagat Zai memotong. Kau katakan tadi, para orang gagah telah saling bunuh. Mendapat pertanyaan ini, Bian Lip Manggut membenarkan. Apakah di antara orang gagah itu sudah ada yang dapat menemukannya? Tanya orang dari Pulau Sembilan itu. Set Loosu, pertanyaanmu ini memang beralasan juga, mengakui Bian Lip. Tapi menurut kabar yang sampai kini, kami berdua dengar belum ada seorang juga yang mendapatkannya. Hanya, cerita mengatakan bahwa tempat rahasia itu berada di puncak dari Gunung Tang ini menjadi semakin santer hingga, pernah terjadi pada tahun yang lalu, pada kira 200 li dari rumahku ini terjadi suatu perkelahian yang meminta korban kira 8 atau 90 orang gagah. Demikianlah Bian Lip mengakhiri ceritanya. Lip Heng, siapakah di antaranya selain Ouyang Siang Yang orang gagah dari tingkatan tua lainnya yang juga turut terjun ke dalam kancah ini? Tanya Satmi Jagat Zai. Menurut apa yang kami berdua dengar, selain dari keponakannya Ouyang Kengliak, katanya salah satu naga sucoan dan salah seorang murid Hek Mahie juga telah turun tangan. Dan katanya, murid Hek Mahie yang telah turut ambil bagian, adalah seorang Turki yang kepandainya sangat tinggi sekali. Dan dalam persenketaan ini, aku yang mempunyai urusan sendiri telah dicurigai oleh Ouyang Siang Yang, hingga ditantang untuk mengunjungi daerahnya nanti, di 10 tahun yang akan datang kata Satmi Jagat Zai sambil tertawa. Bian Lip tertawa juga. Ia berlesakan pula sepotong bakpau ke dalam mulutnya untuk kemudian dikunyahnya. Setelah selesai bersantap dan saling bercerita, cuan rumah perintahkan dua orang pembantunya sediakan sebuah kamar untuk kedua tamunya bermalam. Keesokannya pagi kedua cuan rumah serta anak, memberikan selamat jalan kepada kedua tetamu tersebut. Sementara itu, sesudah meninggalkan kira 10 li dari rumah kedua paman dan keponakan itu, Satmi Jagat Zai berdua pun kemudian mengambil selamat berpisah. Anak Siang Kyo, bilang Satmi Jagat Zai kepada Siang Kyo sebelum keduanya mengambil jalan sendiri. Aku harap kau benar mewujudkan citamu, dan nanti, kalau kau telah menjadi seorang dewasa, datanglah nanti ke pulauku untuk nanti kau ku uji dengan muridku Sun Xiao Ji. Li Siang Kyo tertawa dia manggutkan kepalanya, kemudian tubuhnya diputar ke kanan, dan sesaat kemudian dia pun sudah berada di lereng gunung yang menuju ke puncak. Sedang Satmi Jagat Zai menggerakkan kakinya ke arah barat, ke Tibet, untuk melanjutkan usahanya mencari patung emas, yang mana beberapa tahun kemudian setelah melakukan beberapa pertempuran, di mana dia harus mempertaruhkan jiwanya. Di antaranya dengan orang dari pulaunya sendiri, akhirnya dia pun dengan selamat berhasil membawa pulang barang pusaka itu untuk kemudian diserahkannya kepada gurunya. Li Siang Kyo setelah melakukan pula pendakian beberapa lama, ia pun beberapa saat kemudian telah berada pula di puncaknya dari gunung dan halasan. Di sepanjang jalan, di atas puncak gunung yang penuh dengan hutan cemara itu, tidak sedetik pun pikirannya melupakan An Siulian. Hingga akhirnya karena rindunya, dia merasa seolah di sekelilingnya, di balik pohon cemara ia melihat An Siulian tengah menjembunkan diri. Hingga akhirnya seperti laku seorang gila, dia menghampiri setiap pohon tersebut dan memutarinya dengan tentunya ia memperoleh hasil yang siap belaka. Ketika itu, hari pun telah naik tinggi. Matahari tepat berada di atas kepala. Berjam sudah Siang Kyo berputar menjelajahi setiap pelosok hutan. Hingga akhirnya dia masuki setiap lubang guha, sampai ketika hari sudah hampir lohor, baharu ia tersadar kalau dari pagi buta dia belum mengisi perutnya dengan sebutir nasi pun. Sekejap, mengingat ini, perutnya berkerujukan meminta makan. Li Siang Kyo segera menghampiri sebatang pohon. Lalu dengan golok kecilnya ia membacok. Namun ketika bacokannya tepat mengenai batang pohon tersebut, tiba ia merasakan tangannya kesakitan hingga ia merasa ngilu sampai ke tulang-tulang sum-sum. Sejurus kemudian dengan menahan sakit, kembali tangannya ia ajun dengan tenaga dua kali lebih besar dari bacokan yang pertama tadi. Namun kembali pula ia dibuat kesakitan karenanya. Malah kali ini ia merasakan otaknya seperti tergetar. Sedang pohon cemara gunung itu tetap tegak berdiri. Tanpa sedikit pun bergeming. Dibuat penasaran oleh ketangguhan pohon tersebut Siang Kyo menjadi panas. Ia ajun pula goloknya, satu kali, dua kali, tiga, peluh sebesar kacang kedelai penuh membasahi seluruh mukanya, sedang gigihnya berkerotan menahan sakit, terus ia membacok, empat, lima, tapi pohon itu tetap berdiri dengan sedikit pun tiada bundas bekas tanda bacokan, sampai ketika pada bacokan yang kesebelas ia tidak tahan pula, karena banyak tenaga yang ia hamburkan, akhirnya ia jatuh pingsan di bawah pohon cemara gunung tersebut yang puncaknya mi lambai seperti menertawakan. Setelah beberapa lama kemudian ia pun telah sadar kembali. Terbayang di matanya bagaimana si orang dari Pulau Sembilan dengan hanya tenaga sambarannya telah merubuhkan puncak dari pohon sebangsa tersebut dengan hanya menggunakan beberapa belas ekor burung pemakan bangkai sebagai senjata pelurunya, hingga kekagumannya kepada orang setengah umur itu semakin menjadi, dan ia merasakan betapa kepandainya masih jauh rendah sekali. Ketika itu, tengah ia menundukkan kepala memikirkan senjata apakah yang harus digunakan untuk dipakai berburu, tiba ia merasakan di atas kepalanya ada angin keras menyambar. Mengira ada senjata gelap, cepat sekali dengan menggunakan tipu ikan lehi meletik, tubuhnya dilengahkan meletik untuk menghindarkan senjata rahasia itu. Namun ia kurang cepat atau dengan perkataan lain, senjata rahasia itu ada terlebih cepat dari gerakannya, demikianlah tidak ampun pula batok kepalanya telah terhantam tepat. Bagaikan disambar petir, ia merasakan kepalanya pusing sekali, hingga dengan mengeluarkan cacian kurang ajar ia pun sudah melesat ke samping dengan pedang sudah terhunus di tangan. Namun setelah menantikan beberapa lama, ia tidak melihat sesuatu gerakan yang mencurigakan. Keadaan disitu tetap tenang, tiada tanda adanya manusia atau binatang. Ia menjadi heran, dan ia pun menyangka yang bukan. Segera karena takut kepada senjata beracun, kepalanya diraba untuk menjabutnya. Ia merasa pasti, bahwa kalau benar itu adalah senjata rahasia, setidak-tidaknya senjata itu terbuat dari bahan logam yang terberat. Namun ia menjadi terperanjat sekali ketika kenyataannya, bahwa benda itu bukanlah senjata rahasia ataupun potongan logam, melainkan, sepotong kaju yang panjang tidak lebih dari tiga inci. Ah tanpa terasa ia mengeluh, bah nah heran. Dan ia pun menengadahkan kepalanya menengok ke atas. Tapi justru itu kira dua tiga keping potongan kaju kembali gugur meluncur turun dari puncak pohon cepat sekali serta mantap tidak melajang, kepingan itu dalam sekejap saja telah berada kira dua tumbak di atas kepalanya. Namun kali ini, Siang Koon melihat datangnya serangan dan ia pun telah bersiap sedia, maka dengan mudah saja ia dapat mengelitnya dengan kepingan itu lewat di sisinya serta menghajar tanah. Hebat sekali tenaga sambaran itu hingga, kepingan masuk melesak sedalam kira delapan sembilan bagiannya. Ia bingung, adakah di atas pohon itu ada bersembunyi musuh gelap, Siang Koon segera dengan menggunakan ilmu cecak, melapai menaiki pohon itu. Sebentar saja ia sudah mencapai puncak. Karena khawatir dibokong, ia cabut pedangnya untuk dihunus. Demikianlah dengan pedang di tangan, mulutnya tidak berhenti mencaci maki. Namun ia tidak memperoleh jawaban, malah ketika ia menengok ke sisi kanannya, ia melihat pada suatu dahan pohon yang besarnya sepelukan anak terdapat duri yang jumlahnya banyak sekali. Bentuknya serupa benar dengan yang tiga keping tadi menghajar dirinya. Panjang serta tumpulnya. Segera ia mendekati dan mencabut dua-tiga antaranya. Ia mendapat kenyataan kalau selain batang kecil itu tumpul serta mantap ternyata juga duri itu mempunyai bentuk sebagai senjata rahasia yang biasa dipakai oleh ahli silat. Kebetulan di saat itu, di saat ia tengah minimang duri pohon tersebut, di atas kepalanya dengan menerbitkan suara menggelepak-gelepak, tampak beberapa ekor burung pemakan bangkai terbang lalu. Ha! Makanan berteriak siangko. Dan, tunai ia merasakan perutnya kembali berkerujukan. Segera dicabut pedangnya hendak dilontarkannya ke arah salah satu dari binatang bersajab itu. Tapi di lain saat, dalam sedetik, pikirannya berbah. Tidak jadi ia melontarkan senjatanya melainkan tangan kirinya yang menggenggam duri dari pohon cemara, terajun, dan tiga batang duri telah melesat ke arah tiga ekor burung yang terbang di sebelah terbelakang. Kecil tidak sampai empat inci duri itu. Tetapi kenyataannya benda alam tersebut mempunyai gajah berat yang istimewa sekali. Demikianlah sesaat kemudian diiringi dengan gaukan kesakitan, maka tiga di antaranya sesaat saja telah melayang jatuh, dan setelah menggelepar-gelepar sebentar di atas tanah, binatang itu pun tidak bergerak lagi. Sementara itu, Siang Kou setelah menyaksikan kehebatannya duri itu menjadi kegirangan. Selanjutnya ia pun memeriksa dahan pohon yang lainnya, ternyata hampir pada setiap dahan sampai ke cabangnya penuh ditumbungi duri tumpul. Segera setelah mencabuti pula beberapa batang, ia lalu melapai turun. Setibanya di bawah, ia menghampiri ketiga korbannya yang ternyata sudah tidak bernyawa pula. Dan di bawah pohon itu juga, dengan menggunakan dua buah batu api, dibuatnya sebuah unggun. Setelah berkobar besar, lalu dibuluinya ketiga ekor burung. Kemudian setelah menambus salah satu di antaranya dengan pedangnya. Dilain saat tambusan itu pun sudah terpanggang. Hingga akhirnya sesudah menunggui beberapa lama, ia pun sudah tengah menggeragotinya. Sambil mengunyah pikirannya melajang pada ketika beberapa buah, bulan yang lalu ia dengan siulian diiepin bersama makan daging kelinci. Tanpa terasa seekor bulat telah dihabisinya, namun karena masih merasa lapar segera kembali seekor burung dipanggangnya untuk kemudian setelah matang dibereskannya pula. Baharulah kini setelah menghabiskan dua ekor, ia merasakan perutnya tidak lapar pula, namun sebagai gantinya, hawa panas menjerang tubuhnya dan dalam sedetik saja ia sudah merasa kehasan. Lalu ia pun berlari mengelilingi hutan cemara tersebut. Kebetulan setelah mencari beberapa lama, ia mendengar di sebelah baratnya ada menggericik suara air. Untuk kegirangannya setelah berlarian, ia mendapatkan dihadapannya melintang sebatang anak sungai. Lupa ia untuk memeriksa apakah air itu jernih atau kotor, tubuhnya ditengkurapkan dan dengan menggunakan kedua belah telapak tangannya, ia pun sudah memindah enam celagukan ke dalam perutnya. Untuk girangnya setelah minum ia merasakan tubuhnya segar sekali. Perutnya tidak dirasakan panas pula. Hanya buat kekagetannya, ia melihat tidak jauh dari tempat ia rebahkan tubuhnya, dilihatnya setumpuk kain yang berbentuk seperti pakaian. Lantas ia pun menghampirinya. Ia menjadi kaget sekali untuk beberapa lama berdiri mematung, ketika mendapat kenyataan kalau kain itu adalah baju tebal yang pada beberapa bulan berselang dihadiahkannya kepada Ang Siulian, ketika untuk pertama kalinya ia berkenalan di Soatang. Beberapa lama kemudian setelah dapat menguasai dirinya, dengan tangan bergemetar, dijumputnya pakaian itu. Hancur lulu hatinya ketika mendapatkan bahagian dalam dari pakaian tersebut penuh dengan noda darah. Hampir di saat itu juga ia jatuh pingsan. Dengan tenaga yang hampir hilang separuh, ia mencucinya serta dibuntalnya setelah bersih, akan kemudian ia pun sudah berada di jalan yang menuju ke guha di mana pada dua hari yang lalu ia mendapatkannya. Di sepanjang jalan tidak berhenti otaknya berpikir, ia heran mengapa dalam hari belakangan ini ia selalu dilibat pengalaman yang hebat. Sore hari tibalah kembali ia di guhanya, setelah memeriksa ia mendapat kenyataan tempat pusaka itu tidak kurang suatu apa, suatu tanda tidak seorang pun pernah sampai. Esoknya pagi ketika matahari baru muncul, ia pun menggali lubang yang besarnya cukup lebar, setelah merasa ukurannya cukup, kemudian pakaian yang pada beberapa hari berselang masih melekat di tubuh siu lian di kuburnya. Lian Jie, demikian dengan mulut kemak kemik ia berkata, Ternyata kau berumur pendek. Setelah ajahmu dibinasakan muridnya sendiri ternyata kau juga sebelum dapat menunaikan tugasmu telah ditimpa ini macam kejadian, di mana kau tentunya telah menjadi korban beruang keparat. Namun kau yang berada di alam baka, aku harap berlega hati, siang komu pasti akan mewakilkan kau untuk membalaskan sakit hati ini. Tunggulah, aku akan menghabiskan semua beruang yang berada di tanah pegunungan ini, lian legakanlah hatimu. Setelah itu, tanpa terasa pula ia sudah menangis terseduh. Berjam tanpa seorang pun yang menghibuinya. Hingga setelah hari sudah tidak pagi pula, setelah puas ia menangis, ia berhenti. Sendirinya. Dan siang itu juga ia kembali sudah mengelilingi pula seluruh tanah pegunungan tang alasan. Hanya sekali ini, bukanlah ia mencari siulian, melainkan hampir seluruh beruang yang berada di daerah sekitar itu dihabiskannya. Hingga untuk ini, tiga hari tiga malam ia menghabiskan waktunya. Untuk kemudian baharulah di hari kelimanya, setelah beristirahat seharian di hari keempat, ia pun mulai membersihkan ruang guha. Enam bulan kemudian ia pun telah membersihkan hampir seluruh hukiran yang banyak memenuhi ruang guha. Namun ketika hendak mempelajarinya ia menjadi bingung karena ia tidak tahu harus dari mana memulai. Ia bingung, gelisah dan akhirnya putus asa ketika setelah berhari belum juga dapat memecahkan yang mana ujung serta mana pangkalnya. Namun mujur baginya pada suatu hari ketika ia berada dalam kegelapan pikiran telah terjadi suatu hal kebenaran. Pemuda kita, Li Xiangko pergi menaiki gunung, untuk mencari makanan. Pikirannya tengah bimbang dan ragu. Hingga tanpa disadari ia sudah sampai di samping gunung yang curam sekali. Tengah asjek berjalan, tiba kakinya terpeleset, hingga tidak ampun pula, pegangannya terlepas, serta ia pun terjatuh. Tembok gunung itu adalah jurang yang dalamnya kurang lebih empat puluh tumbak. Ia kaget, tapi mujur baginya, tubuhnya tersangkut pada suatu cabang pohon di mana kebenaran terdapat sebuah guha kosong yang mulutnya kering berlumut. Di sini ia pun berpegangan pada mulut guha bahagian atas. Kemudian dengan menjatuhkan diri ia melompat turun. Ketika ia sudah berada di mulut guha, tiba merasakan kedua telapak tangannya sakit. Ia heran apabila pada kedau telapak tangan tersebut ia dapatkan menancap dua macam benda yang bentuknya luar biasa sekali. Ketika ia coba mencabutnya, ternyata tidak dapat, karena benda itu menancap keras sekali, dan di samping itu, ia pun meringis karena akibat mancapnya benda itu ia merasakan kesakitan yang sangat hebat. Diam ia merasa heran, karena ketika tadi terjatuh, ia tidak melihat barang seorang pun. Dengan masih merasa aneh, anak muda ini kemudian dengan menggunakan giginya ia cabut. Keheranannya makin bertambah ketika ia mendapat kenyataan selain dari darah merah yang sedikit keluar sedikit pun ia tidak merasa sakit. Kedua potong senjata rahasia itu panjangnya masing dua cun sembilan haun. Berbentuk kepala burung hang dengan patuk yang luar biasa tajam. Seluruh bagian kepala burung hang itu berwarna hitam kelam. Kotor berlumut. Tapi bila ia kerik lumutnya, terdapatlah sepotong benda mengkilap, emas. Pantas, timbangannya demikian berat, kiranya terbuat dari emas, kata Syangko seorang diri. Di depan mulut Guha, Syangko berdiri menjublak. Tidak berani ia lancang memasuki, melainkan ke dalam itu ia melongokan kepalanya. Ia tampak kabut, hingga sekalipun tanah tidak terlihat tegas. Diam hatinya pun tercekat. Ia mengawasi terus. Ia merasa pasti, kalau pasti Guha itu dalam sekali. Ia pun menduga-duga apa tubuhnya dapat masuk ke dalam Guha itu. Syangko tak mau mundur dengan begitu saja. Ia bungkus sebelah tangannya, lalu ia ulur ke dalam Guha. Ia duga itu tentu adalah senjata rahasia yang berbentuk kepala burung hang. Ia mencabuti semua yang ternyata berjumlah 16 biji. Ia ulur tangannya lebih jauh, sampai hidungnya mengenai mulut Guha. Ia tidak meraba lain benda. Sampai di sini ia berhenti meraba-raba. Heran berkata ia seorang diri, apakah mungkin di tempat yang lebih dalam masih terdapat lain benda. Mari ku coba-coba memasukinya, akhirnya ia mengambil keputusan. Dan sesaat kemudian ia pun sudah membuat sebuah obor dari tumbuhan kering yang banyak kedapatan di situ. Sedang untuk menyalakannya, ia peroleh dengan jalan membenturkan dua buah batu yang cukup besar. Apabila api sudah berkobar membakar obor, paling pertama ia sodorkan obor rumputan keringnya ke dalam Guha. Ia dapatkan obor tidak padam, hal ini membuat ia girang. Maka segera, hati ia merajap masuk. Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, ia cekal pedang di tangan kanannya sedang obor ia pindahkan ke tangan kiri. Ia harus jalan sambil merajap, setelah kira sepuluh tumbak lebih, guha tersebut yang merupakan terowongan mulai mendaki, ia maju terus, sampai kira sepuluh tumbak lebih. Baharulah pada suatu tempat terbuka ia dapat bangkit berdiri. Ia tidak takut. Malah maju terus. Sebentar saja, pemuda ini melihat suatu jalan mengblok. Menghadapi ini ia menjadi semakin waspada. Ia maju sambil cekal keras pedangnya. Ketika telah melalui tiga tumbak, di hadapannya terdapat berdiri sebuah kamar batu. Ia menghampiri mulut pintu, segera dengan obornya ia menjunui ke dalam. Tiba ia terperanjat, hingga dalam sekejap itu keringat dingin keluar bertetes-tetes. Duduk di atas batu, di tengah-tengah kamar terdapat satu rongkong tengkorak manusia, lengkap dengan kepala, kaki dan tangannya rebah di atas pangkuan. Segera terbayang di hadapannya, ketika pada beberapa hari yang lalu ia bersama dengan Siulian juga menghadapi adegan serupa ini. Hanya bedanya, rongkong yang tempoh hari ia temukan adalah sisa tengkorak Dreaming Tiang Lo, seorang tetua Cheng Hang Pei. Ia ada bersama Siulian. Tapi kini ia hanya berseorang saja. Hingga dengan sendirinya karena tidak berkawan hatinya menjadi terpukul keras. Siangko perhatikan tulang manusia itu. Baru saja memandang ke sekitar kamar. Sejukurlah, di situ tidak lagi terdapat pemandangan yang mengerikan. Hanya berserakan di atas tanah di hadapan rongkongan terdapat belasan senjata rahasia berkepala burung Hong. Di sisi kanan rongkong terletak sebilah pedang. Senjata itu bersinar-sinar berkilauan ketika tertimpa cahaja api obor. Di tembok kamar terdapat sebaris gambar ukiran dari monjet yang lengkap. Hanya sikapnya satu dengan lain berlainan. Ada yang tangannya diangkat, dengan kedua kakinya berdongko. Guratannya seukiran benar dengan gambar yang ia dapati tempoh hari, hanya berbeda gerakannya, dan lebih ruwet. Ia awasi semua gambar itu, ia perhatikan, namun sebegitu jauh tak dapat ia memahaminya. Pada ujung dari gambar ukiran yang terakhir, dengan diukir juga, terdapat beberapa baris dari 19 huruf. Siangko dekati, lalu ia baka. Begini bunya. Angin mustika rahasia. Berlindung kepada yang berjodoh. Jangan penasaran siapa binasa memasuki pintuku. Siangko tidak mengerti apakah arti surat itu, hanya melihat rongkong dan lukisan yang banyak berjejeran pada dinding, pastilah rongkong itu adalah rongkong seorang ciampoe, orang tertua, maka seharusnyalah menghormatinya. Maka dari itu, paling pertama ia gali lubang di dekat pintu, untuk penam obornya. Agar ia tak usah pegangi terus obornya itu. Hingga dengan demikian ia dapat bekerja leluasa. Setelah selesai baharulah ia hadapi rongkong, yang ia duga tentulah rongkong seorang ciampoe yang menjembunkan diri. Hanya entah siapa dia ini, namun tiba terlintas di otaknya akan cerita Bian Lip yang mengatakan bahwa dunia Kango pada akhir ini. Tengah digemparkan akan adanya suatu tempat yang didalamnya terkandung sesuatu yang luar biasa. Dan bukankah ilmu silat yang diciptakan orang luar biasa yang dikatakan Bian Lip itu bernama ilmu silat pengejar angin? Tidak mungkinkah kata angin mustika rahasia ada hubungannya dengan pengejar angin? Juga bukankah lukisan yang kudapatkan tempoh hari juga adalah gambar yang memperlihatkan monjet yang sedang bersilatia berpikir. Kalau benar dia adanya setelah dia meninggal, tanpa ada orang yang menguburnya sungguh harus dikasihani. Pemuda tanggung ini lantas jatuhkan diri di depan rongkong itu, untuk Pai Kuo. Teocu bernama Li Xiangkou, berkata ia dalam hatinya, setelah manggut beberapa kali. Dengan kebenaran saja Teocu dapat menemui jenazah Tai Hiyap ini. Hari ini ingin Teocu kubur jenazah Tai Hiyap. Harap selanjutnya Tai Hiyap beristirahat dengan tenang dan kekal. Baharu selesai Xiangkou hunjuk hormat itu, dari luar guha tiba menghembus angin dingin, yang agaknya meniup dari dalam jurang. Sampai hawa dinginnya membuat ia bergidik. Bulu tengkutnya bagai terasa bangun berdiri. Sesudah itu, Xiangkou mulai menggali lubang. Ia tadinya menduga, tanah di dalam guha itu keras, siapa tahu, begitu ujung pedangnya yang ia gunakan sebagai alat pacul mengenai tanah, hatinya menjadi lega. Tanah itu ternyata sangat lunak. Hingga karena ini ia dapat bekerja dengan cepat. Tiba terdengar satu kali suara membeletuk. Itulah tanda ujung pedangnya mengenai sesuatu benda keras. Mungkin besi. Untuk dapat kepastian, Xiangkou ambil lobornya, untuk menjuluhinya dekat. Segera ia dapati selembar lempeng tembaga. Ia memacul terus. Tanah di sekitar lempeng itu, dan akhirnya dapat diangkat. Di bawah lembaran tembaga itu ia dapatkan sebuah peti besi. Besarnya tiga kaki persegi. Terdorong oleh perasaan ingin tahu, Xiangkou keluarkan peti tembaga itu yang tingginya kira satu setengah kaki. Berat peti itu tidak luar biasa, maka ia menduga tentulah isinya tidak banyak. Oleh karena tutup peti tidak terkunci, dengan mudah Xiangkou dapat membukanya. Ternyata dalam peti itu dangkal tidak sampai setengah kaki, sedang di tengahnya berlubang sedalam kira seperempat kaki, heran Xiangkou melihat bentuk ini. Aneh pikir pemuda kita. Peti besar tinggi, mengapa dalamnya dangkal? Di dalam peti terletak sehelai sampul di atas mana terdapat delapan huruf besar. Bunya boleh bakal, siapa dapati surat, melihat demikian, Xiangkou jemput sampul itu, untuk dibuka dan keluarkan isinya. Suratnya sudah kotor benar, dan berwarna kuning kumal. Ia buka surat itu, kemudian dibacanya. Mustika angin diwariskan kepada yang berjodoh. Hanya siapa mendapatkannya, kuburlah daulur rangkaku. Bersama surat itu, terdapat sebuah sampul lain yang terlebih kecil. Di atasnya tertulis, Kero-Kero membuka peti serta mengubur rangkaku. Setelah membaca ini baharu Xiangkou tahu, peti itu adalah lapisannya. Diangkatnya peti itu untuk digojang. Sekali ini, Xiangkou merasa seperti ada apanya. Di dalam hatinya pemuda kita berkata, Aku hanya kasehan rongkongnya yang terlantar serta tertarik akan semua suratnya yang selalu ada perkataan angin dan ukirannya yang lukiskan monjet. Maka aku kubur padanya. Sama sekali aku tidak ingin serakai segala harta pusakannya, segera Xiangkou buka sampul yang bertuliskan, bagaimana harus kubur tulangku. Ia buka tutup sampul, dan keluarkan suratnya yang tertulis di atas sehelai kertas putih.